Intro Bupati Asahan Haji Surya bersama para Forkopimda hadiri malam pelantikan ke pengurusan KONI Kabupaten Asahan periode 2019-2023 yang dilaksanakan di Aula Hotel Marina Kisaran Asahan Selain Bupati hadir Dandim 0208 dan Lanal, perwakilan Polres Asahan, pimpinan organisasi masyarakat serta Ketua IJTI Asahan dan para pimpinan cabang olahraga sekaligus perwakilan KONI dari berbagai daerah lain Acara diawali dengan pembacaan surat keputusan dan dilanjutkan dengan pembacaan janji prasetia serta pencerahan pataka oleh Ketua KONI Sumatera Utara kepada Ketua KONI Asahan Haris Haris selaku Ketua KONI Asahan memberikan pesan kepada seluruh atlet Asahan untuk tidak takut berprestasi Selain itu Bupati Asahan Surya juga angkat bicara bahwa target ke depan para pengurus KONI Asahan harus cermat demi mencapai kemajuan olahraga khususnya di Kabupaten Asahan Di bidang olahraga Untuk mencapai bidang tersebut di Kabupaten Asahan terdapat satu wadah organisasi keolahragaan yang berwainan mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh olahraga prestasi yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia Dalam kesempatan ini atas nama pemerintah saya mengucapkan selamat kepada pengurus KONI yang baru diganti periode 2019-2023 yang dikomandoi oleh saudara kita Haris ST Mudah-mudahan kita semua sesuai dengan arahan daripada Ketua KONI Sumatera Utara bahwa dalam kesempatan ini target dan tugas yang cukup berat kepada pengurus yang baru dilantik ini adalah merupakan hal yang patut kita cermati dan dalam kegiatan-kegiatan apapun yang dilancanakan oleh KONI Dari Sumatera Utara Rasya Tridu Tri Brata TV Salam Tri Brata Selamat menikmati